selamat pagi teman-teman kita akan melanjutkan tutorial kita cara membuat feed instagram menggunakan powerpoint tampilannya seperti ini bagi yang mau silahkan absen di komentar kita nanti akan bagikan untuk filenya kita langsung saja pada tutorialnya sebelum dimulai histori dari desain ini admin membuat sendiri dengan beberapa referensi tentunya dibuat menjadi sesuatu desain yang berbeda tidak menjiplak dan tidak mengambil desain orang lain kalau ada kesamaan mungkin ada hal atau dari unsur ketidak sengajaan dan admin pun mempunyai histori dalam membuat desain ini jadi sebagai perbandingan bahwa admin tidak flagget atau mengambil desain orang lain kita langsung saja pada tutorialnya oke teman-teman tampilannya seperti ini seperti biasa silahkan buat dulu file lalu new dan pilih blank presentation nya oke kalau sudah seperti ini silahkan dihapus dulu untuk text box nya setelah itu teman-teman juga desainnya kita ubah menjadi 4 berbanding 3 atau bisa disesuaikan dengan ukuran 16 berbanding 9 boleh atau 1x1 juga boleh sekarang kita lanjutkan membuat sebuah text box ya seperti ini teman-teman untuk text box nya seperti biasa kita outline nya dihilangkan dan setelah itu teman-teman kita ambil dulu palet warnanya iya di sini adalah palet warnanya yang akan kita gunakan tapi sebelumnya untuk text juga dan icon sudah kita siapkan nanti bagi yang mau dipakai boleh digunakan sekarang kita ambil dulu untuk palet warnanya kita copy paste saja ke dalam powerpoint nya oke setelah di copy paste teman-teman bagi yang ini kita berikan untuk warna kuning ya kita pilih air dropper nya seperti itu setelah itu teman-teman sekarang kita rubah dulu ya editnya edit point yang ini kita buang menggunakan cakra ya seperti itu kalau sudah kita buat dulu sebuah gradasi sepil gradient disini gradasinya bisa dipilih untuk orientasinya kita mengambil salah satu saja jadi untuk gradasinya ada di sini ya di tengah-tengah setelah itu teman-teman silahkan di duplikat dengan menggunakan ctrl D ya seperti itu lalu dipilih warnanya menjadi warna pink seperti ini silahkan di rotate ya kita bisa pilih rotasinya disini bisa dilihat teman-teman kita flip dulu untuk vertikal dan setelah itu kita flip kembali ya oke kita pilih line lalu pilih top dan pilih line kembali lalu pilih line seperti itu kalau sudah kita gunakan untuk gradiannya disini gradiannya kita bisa dipokuskan di tengah ya seperti ini juga bisa kita fokuskan di tengah juga supaya kelihatannya tapi disini untuk tengah-tengahnya warnanya gelap kita bisa diubah ya untuk eh gradiannya kita pilih di area more gradient setelah itu disini teman-teman kita bisa dibalik arahkan jadi yang hitamnya itu yang di pinggir ya kita juga bisa diulakan maksudnya bisa dikurangi untuk bagian agak gelapnya teman-teman Oke agak gelapnya ini terlalu gelap kita more color dan kita naikkan sedikit Oke supaya jangan terlalu gelap ya satu ini pun sama untuk warna pink bisa dilihat disini kita balikan dulu ya untuk warna pinknya yang tengah-tengahnya kita buang saja dan warna pinknya ini kita kurangi untuk eh kegelapannya ya atau kadar warna hitamnya kita kurangi saja Oke sudah bisa dilihat sekarang gradasinya mulai di pinggir ya dan di tengah-tengahnya udah cerah selanjutnya kita buat sebuah garis putih ya seperti frame yang ini kita duplikat saja dulu setelah di duplikat kita ubah ya di sini change shape menjadi kotaknya otomatis eh yang kotak ini menjadi bentuk yang sama ya Oke setelah itu teman-teman feelnya kita not feel dan outline-nya kita beri warna putih kita tarik ke tengah sedikit Oke seperti itu kalau sudah kita berikan outline nya Iya seperti ini kita sudah punya outline dan yang selanjutnya kita buat sebuah lingkaran atau sebuah pattern kita buat dulu lingkaran disini sambil menekan sip lalu kita masukkan warna putih dan kita hilangkan untuk outline nya seperti biasa teman-teman kita tarik sambil menekan kontrol jadi drag seperti ini kita bisa buat sampai lima ya lima atau sampai tujuh lingkaran tergantung dari kemauan anda sendiri setelah itu teman-teman silahkan di seleksi dulu semuanya lalu format lalu lain lalu ada distributi vertikal ya jadi bentuknya atau jaraknya ini sudah sama semua setelah itu klik kanan dulu lalu di grup Oke setelah di grup kita tarik ke sebelah kanan lakukan beberapa kali hingga eh nanti akan kita bentuk sebuah pattern lingkarannya seperti ini tetap pilih dulu lalu align lalu distributi horizontal Oke kalau sudah kita grup ungroup ya di sini jadi semuanya sudah dalam satuan kita hapus sebagian teman-teman di sini cara menghapusnya kita harus ada di luar page supaya eh si lingkarannya itu maaf maksudnya warna kuningnya itu tidak terbawa ya jadi hanya sebagian saja Oke ya ini juga sama kita hapus Oke ini jaraknya sudah sama setelah itu teman-teman kita klik kanan lalu di grup setelah di grup kita perkecil dulu setelah di perkecil kita simpan di setiap sudut disini sudut atas kita perkecil sambil menekan sip ya tentunya sudut kiri juga sama kita drag dulu sambil menekan kontrol lalu format lalu rotate dan flipnya di sini di sini di sini simpan di sisi silahkan di seleksi keduanya antara dua pattern lingkaran ini lalu di drag ke bawah seperti ini dan lalu di rotate dan vertikal Oke kalau sudah kita drag ke bawah Oke di sini ini kita sudah punya untuk premnya dan sekarang kita masukkan untuk tulisannya ya untuk tulisannya kita copy saja nanti teman-teman ini disediakan ya untuk bahan-bahannya silahkan bisa mengambil di deskripsi atau absen dulu di komentar ya kita turunkan ke bawah dan kita masukkan untuk modelnya ini modalnya sudah kita siapkan ya teman-teman tinggal di drag saja tentu untuk model sendiri admin tidak mendistribusikannya jadi teman-teman silahkan digunakan model sendiri saja ini hanya untuk contoh saja Oke ini sudah dan selanjutnya kita buat sebuah poin-poin ya tentunya yang bersangkutan baik itu dengan produk Anda atau yang bersangkutan dengan eh brand Anda sendiri ya di sini supaya lebih cepat teman-teman eh menggunakan tulisan dummy atau tulisan sampel saja Oke kira-kira seperti ini kita buat sebuah lingkaran dengan warna warna putih ya seperti ini kita pilih save lidah drag dulu sambil menekan sip kita pilih sefil dan kita pilih outline setelah itu Klik Kanan lalu ada edit teks ya setelah di edit teks silahkan masukkan nomor dan warnanya kita beri warna sesuai background nya kebetulan ini adalah warna pink ya kita perbesar dulu kita kasih ball Iya disimpan di pinggir sebelah kanan Oke yang kita perkecil Iya seperti ini dan kita sesuaikan dulu untuk nomornya Oke kalau sudah teman-teman kita masuk di poin yang kedua ini adalah poin yang pertama ini karena memang background nya ya background nya itu di belakang menggunakan set jadi jangan sampai terklik ya kita pilih disini gunakan rata kanan Iya seperti ini lalu kita ganti menjadi nomor dua ya selanjutnya kita pilih di kita drag ke bawah dan kita ganti disini gunakan nomor tiga dengan warna kuning Oke seperti itu yang terakhir ada eh gambar atau bentuk dari splash ya tapi dari susu yaitu splash susu admin ambil di png3 nanti teman-teman eh kita siapkan untuk linknya yang bisa di download sendiri tinggal kita tarik saja ya ini dari png3.com teman-teman bisa di download langsung nanti linknya saya simpan di deskripsi ya kita tarik saja kedalam PowerPoint disini admin tidak membagikan nanti teman-teman bisa digunakan ya atau bisa menggunakan ini langsung dari website resminya di png3.com ya kebetulan eh yang admin gunakan gambar ini yang saya baca ya yaitu lisensinya untuk pre-commercial dan personal use juga boleh hanya disertakan atribusinya bahwa ini berdasarkan lisensinya diambil atau di diatribusikan kedalam png3 ya oke ini untuk hasilnya teman-teman eh desain feed Instagram menggunakan PowerPoint dengan cara sederhana dari channel belajar Nesia ya mudah-mudahan bermanfaat silahkan download file pendukungnya ada di deskripsi atau absen di komentar terima kasih salam belajar Nesia